dengan baik kembali ke normal dan rakyat pejuang yang tidak memiliki suara banyak sampai di ekspos media ini harus diperhatikan kenapa? sederhananya karena yang berjuang untuk timur-timur masuk ke Indonesia, yang berjuang tetap stabil, tetap konsisten pro Indonesia sejak dulu sampai hari ini itu masih banyak dan itu harus diketahui orang banyak, terutama adalah pemerintah ada suara pesawat penceng benar saya ulangi ini harus diketahui oleh orang banyak, rakyat rakyat yang ada di bawah ini banyak yang berjuang untuk Indonesia sejak dulu harta, darah, dan sebagainya untuk Indonesia dan rakyat yang seperti ini harus tidak dibatasi aksesnya, artinya adalah yang seperti ini harus mendapat penghargaan, harus juga mendapat kesempatan bekerja untuk untuk negara di BUMN, malah saya berpikir bukan hanya 100 kalau bisa 1000 ini untuk menghargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Tim Tim Files sebuah channel sejarah dan masa lalu khusus tentang Timur Timur atau Timur Leste seperti hari ini ya, namanya sudah berubah menjadi Timur Leste oke, ketemu lagi kita akan bercerita lagi kita akan berdisiusi lagi dan kita akan berpikir lagi salam sehat salam bagian untuk kita semuanya ini adalah bagian yang kedua part kedua untuk yang part pertama silakan dilihat terlebih dahulu supaya paham kasusnya seperti apa seperti apa itu isinya seperti apa maksudnya seperti apa gambaran dari video sekarang bisa dilihat di part yang pertama ya, linknya ada di deskripsi oke, saya akan bercerita lagi ya, kita otak atik sedikit pikiran kita akan berbicara lagi ini adalah tentang perseteruan dua kombatan dua pimpinan milisi antara Errico Guterres dan Cancio gitu ya kita akan bahas kenapa apa maksudnya dan ada apa sebenarnya gitu ya yang pertama kita akan lihat kenapa Errico Guterres itu kemudian melaporkan sebuah apa ya tindakan gitu ya kepada pihak polisian dan apa maksudnya Cancio itu melakukan tindakan tersebut dan sebenarnya ada apa sih di dalamnya ya nanti kita akan bahas satu per satu nah ini dia ini adalah Errico Guterres ya sebelah kanan atas itu kampan terbarunya ketika beliau melakukan sebuah kelaporan di kepolisian Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur pertanyaannya adalah kenapa sih Errico Guterres itu harus lapor polisi gitu ya jadi seperti yang dijelasin kemarin bahwa menurut tim hukum beliau Errico Guterres mengalami apa yang disebut dengan pencemaran nama baik dengan demikian sebenarnya ini adalah bagian dari usaha mencoreng nama besarnya saya lebih senang menyebut nama besarnya karena apa karena memang beliau itu besar mulai tahun 99 media nasional dan internasional menyorot beliau karena beliau begitu vokalnya itu ya dan menjadi semacam icon milisi yang pro Indonesia dengan serba serbinya gitu ya jadi ketika ada message pemberitahuan umum atau lewat WA dan sebagainya ataupun apapun namanya itu itu sama saja seperti mencoreng buka atau nama besarnya makanya dia melakukan tindakan hukum karena menurut mereka saya yakin dan saya menduga bahwa yang melakukan Kansio itu telah mencoreng nama baiknya kira-kira begitu nah apa yang dilakukan Kansio itu sebenarnya menurut saya itu itu adalah sebagai menggugat bintang jasa yang diberikan ke Errico Guterres oleh Presiden Jokowi itu sebuah penghargaan besar tentang bintang jasa itu digugat kira-kira sama Kansio dan saya yakin Kansio ini mungkin bisa dibilang saya sebutnya sebagai wakil mereka yang sebenarnya bertanya-tanya kok kenapa harus Errico Guterres ketika Agusus diberikan bintang jasa tersebut banyak yang protes tapi protes itu di luar di luar mereka yang menjadi orang-orang yang melihat dari televisi melihat dari media mungkin dia diskusi dengan orang yang di lapangan tapi untuk kasus ini seperti di part pertama itu yang yang menggugatnya itu tanda kutip menggugatnya bukan ke pemerintah ke pengadilan bukan ini hanya ungkapan saya yang mempertanyakan yang mempertanyakan kenapa harus dia bintang jasa yang diberikan oleh Presiden atas negara negara bukan Presiden negara nah gugatan ini ternyata berasal dari dalam dari dalam dari pejuang-pejuang timur-timur justru disini banyak bertanya kenapa ini dengan dengan demikian artinya adalah gugatan-gugatan atau kritikan-kritikan atau apapun namanya itu yang kemudian dilaporkan oleh Erika Guterres sebagai pencemar nama baik itu sebenarnya itu adalah sebuah apa ya bertanya skeptis itu seakan-akan terlihat saya ini kan orang luar ya terlihat meragukan gitu ketokohannya keeksistensianya Erika Guterres sebagai pejuang integrasi karena memang banyak diskusi diskusi yang berkembang bahwa beliau ini double agent gitu jadi dulunya pro-fretelin kemudian mulai berangsur-angsur berubah menjadi pro-integrasi padahal di waktu yang sama banyak orang yang berjuang sejak tahun 70-an tetap kepada Indonesia itu ya sehingga ini bisa ditafsirkan sebagai sebuah ungkapan keraguan-keraguan terhadap ketokohan Erika Guterres sebagai pejuang integrasi ini yang menarik jadi memang ini skalanya jadi berita nasional ya karena bersangkut dengan Jokowi dengan pemerintah negara ini sepertinya ada unsur-unsur perpolitikan beliau mau mencalonkan teori menjadi perwakilan atau apapun itu untuk di tahun 2024 makanya dia bergerila mulai hari ini untuk mencari dukungan politik secara tidak sadar kepada warga yang tidak sadar jadi seakan-akan beliau ingin ini ini tafsiran saja dugaan saja ingin menjadi hero menjadi pahlawan untuk menyelesaikan katakan saja proses yang tertunda penghargaan negara kepada warga yang sampai ke akar rumput kira-kira begitu ya ini hanya dugaan-dugaan saja ya yang kedua eh yang kedua yang kelima adalah Erika Guterres ini bisa dibilang sebagai elit karena dia sudah di atas ya berbagai jabatan di pegang FK forum komunikasi pejuang timur-timur kemudian sebelumnya ada lagi organisasi yang besar kemudian dia masuk partai dulu pernah di DPRD timur-timur dan seterusnya sebenarnya beliau itu adalah golongan atas elit elit di masyarakat ex timur-timur atau pejuang timur-timur sehingga tindakan-tindakan yang menyerang dia kira-kira begitu itu dianggapnya sebagai sebuah usaha mengganggu mengganggu elit kira-kira gitu dan dan dari kelima ini sebenarnya ini adalah menurut saya tafsiran saya dugaan saya ini yang dilakukan Kansio ini seperti mengganggu keberadaan Erika Guterres yang sudah di atas ini tafsiran saja saya lihat oh begitu ya oke kita lihat kalau kita sudah bicara Erika Guterres sekarang kita akan bicara tentang Kansio kenapa Kansio bertindak kenapa Kansio bertindak masih berubah dengan yang tadi karena Kansio ini merasa kecewa soal bintang jasa lagi-lagi kenapa harus dia lagi-lagi saya ungkapkan bahwa masih banyak orang yang benar-benar cinta NKRI dan bersih artinya track record-nya itu memang dari awal adalah cinta dengan Indonesia dengan demikian nomor 2 ini yang tadi diceritakan banyak kok dicek di di youtube di masyarakat timur-timur sendiri kemudian di bagian wikipedia bahkan kalau di bin juga bisa terlihat seperti apa rekam jejak ini ragukan ragukan gitu ragukan itu diragukan jadi ini benar-benar Indonesia banget atau enggak kira-kira begitu ini kok dulunya dia pernah ber kerjasama dengan VTL kok bisa dapat binjang jasa kira-kira begitu kemudian dari nomor 1 nomor 2 ini jelas ya lagi-lagi keraguan-raguan itu muncul itu ya dan Kansio ini yang yang menyuarakan karena apa karena banyak warga ekstim-tim yang jauh lebih berjasa dibandingkan IG banyak warga ekstim-tim yang hari ini ada di Nusa Tenggara Timur itu yang berperang dengan Abri berperang dengan TNI untuk menyerang atau menghampisi VTL sampai ke dalam hutan itu banyak dan untuk IG itu RKG TRS hanya di video ini aja tahun 99 dia masuk ke hutan tapi banyak selentingan selentengnya kabar-kabar burung itu bahwa terlalu banyak warga kita ekstim-tim maksudnya orang Indonesia ekstim-tim itu yang dari awal itu di dalam hutan bareng-bareng bersama tentara Indonesia untuk melakukan peperangan dan mengintegrasikan timur-timur ke dalam Indonesia artinya adalah cerita-cerita ini adalah sebuah suara-suara ketidakadilan mereka berkata kok yang 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 begini yang lebih berjasa tidak dapat kenapa yang seperti ini yang terrekotnya itu diragukan ya menurut cerita-cerita yang saya dapat analisis dari kisah-kisah dari koran dari tindakan banyak meragukan itu tentang EG akhirnya ini adalah ternyata seperti bentuk ketidakadilan tidak adilan karena ketika EGTSD ditunjuk terlalu banyak orang yang lebih baik dibanding dia dalam bentuk kejuangan untuk tetap di Indonesia untuk tetap menjadi integrasi dengan Indonesia terlalu banyak makanya mereka kok seperti ini ini namanya tidak adil dan seterusnya dengan demikian kak Sio ini sebenarnya menurut saya tafsiran saya dugaan saya ini kak Sio ini seperti wakil suara jadi semacam suara di bawah di akar rumput dia yang menyuarakannya dia yang bercerita sebenarnya menurut kami menurut saya dugaannya ini sebenarnya dia suara-suara dari akar rumput jauh sebelum Erika Gutierrez terkenal tahun 1999 dengan tindak tanduknya dengan medianya yang menyorot beliau dengan berbagai narasi dikembangannya masih banyak yang tidak tidak tahu bahwa ada orang-orang yang sejak tahun 74 75 pro Indonesia dan itu tidak di expose jadi dengan dasar seperti itu sepertinya pemerintah ini tidak memiliki data yang lebih akurat ini seperti siapa yang menjadi wakil karena di awalnya sudah ramai Erika Gutierrez dari tahun 1999 dia pemerintah mungkin lebih mudah sudah ambil Erika saja untuk menguruskan soal timur-timur padahal di lapangan banyak sekali orang-orang yang memang cinta dengan Indonesia tapi dia kemudian apa bahasa saya dipinggirkan disisihkan dengan keberadaan Erika Gutierrez yang sedemikian rupa karena sejak mulai Agustus dia sampai hari ini mengurus itu segala hal-hal permintaan-permintaan pemerintah khususnya tentang permintaan Presiden Jokowi 100 orang menjadi pegawai BUMN ini menuai banyak polemik menuai banyak protes nah ini salah satu contohnya pendataan ex-pejuang tim-tim dinilai tidak sesuai kenyataan warga kecewa terhadap Erika Gutierrez nah pada bagian ini ramai ini ada apa namanya beradu argumen bahkan Erika Gutierrez yang turun di lapang itu tidak 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 lepas itu dia terkena apa ya namanya hentakan-hentakan percikan-percikan ketidaksetujuan protes dari masyarakat asar bawah ayo kita lihat nah ini dia kutipan-kutipannya Julio Cordosa gitu ya dia sampai ribut beradu mulut dihadapan Erika dan Angelino ini bagian dari timnya karena pembagian piagam tersebut tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh jadi ini prosesnya ini adalah proses pertama pembagian piagam gitu ya nanti berujung kepada warga ex-team tim yang tahun 99 berperang bahkan sebelumnya akan dijadikan bagian dari kelompok veteran di Indonesia gitu loh sebenarnya bukan berpikir bahwa veteran nanti dapat tunjangan tapi yang tidak kalah hebatnya penghargan ini yang paling mulia gitu karena kalau disebut dengan veteran berarti eksistensi perjuangan mereka itu diakui oleh negara itu yang lebih penting ya kemudian ada sebuah pernyataan lagi dari Julio Cordosa ini saya mengambil dari Timur Delhi kami sangat kecewa dengan caranya Pak Erika Guterres sebagai ketua FKPTT forum komunikasi pejuang timur-timur dan pengurus setiap cabang ya kami sesungguhnya pejuang ekstrim tahun 99 nah dia sebenarnya yang pejuang tahun 99 ketika mulai referendum tidak direkrut tidak direkrut tidak diambil dimasukkan ke dalam sebuah kriteria yang sudah ditentukan oleh timnya EG ini sedangkan ada warga yang tidak pernah menginjak tanah tim-tim kemudian direkrut menjadi pejuang ekstrim-tim bahkan dapat piagang PM penghargaan saya tidak tidak mengerti bahkan di berita ini saya tidak masukkan karena terlalu panjang bahkan wartawan saja yang bukan pejuang bisa dimasukkan sebagai pejuang karena dianggap logikanya adalah wartawan ini memberikan berita-berita ke sana tentang apa yang terjadi di timur-timur tahun 1999 entahlah seperti apa ya nanti kita akan lihat perkembangannya yang pasti sampai hari ini beginilah ceritanya nah kembali ke 2024 itu ya ada Lafayette Lafayette ini orang tua orang yang sudah ketahulah seluk-beluk pejuang-pejuangnya dia mengatakan bahwa ergo gitarnya sekedar mencari panggung untuk kepentingan dia hajatan politik nanti 2024 ya itulah pendapat-pendapat orang Lafayette ini nama yang lazim dipakai di tim-tim ya ketika itu ya karena semacam apa ya namanya bersifat kesatria atau seperti jagoan atau apa ya karena saya baca di literatur Lafayette itu hampir di tiap daerah itu ada mungkin Lafayette itu artinya khas kayak petarung kayak pendekar atau sejenisnya pemberani dan sejenisnya ya pejuang dan sejenis makanya kalau orang pakai nama Lafayette itu kayaknya ush komandan hebat lah kira-kira kita akan lihat nah ini dia Lafayette ini tentang tentang Ruko Guterres di penjara ya itu nanti lain kasus ini beliau yang mengucapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ruko Guterres ramai kesana ramai kesini berjuang sebenarnya ini ada urusan nanti loh tahun 2024 jadi ada semacam sosialisasi hari ini menurut pendapatnya Ruko Guterres ya tafsiran saya begitu jadi memang tidak lepas pada panggung politik yang akan diraihnya guna kepentingan di 2024 kata siapa kata Lafayette nah ini contohnya ya kader bela negara bagian dari proses-proses ekstrim tim untuk mendapat bantuan dari pemerintah nah ini dia ya di bagian utamanya di bagian terakhirnya sebelum saya tutup jadi kasus hukum yang terjadi antara Ruko Guterres dan Kian Sio itu sebenarnya apa yang terjadi ada apa dibaliknya ayo kita lihat satu-satu pertama ya dari peristiwa-peristiwa itu di daerah Melaka yang sampai ribut itu ribut sebenarnya itu ramai gitu ya kemudian dia tidak bisa menemukan tanda kutip ya orang-orang yang benar berjasa yang akan dimasukkan di sana kenapa tidak menemukan karena kalau ditemukan pasti tidak akan ribut terlalu banyak yang ricuh-ricuh itu ya di daerah Melaka mungkin di tempat lain mungkin tidak ya itu menunjukkan bahwa Ruko Guterres dan timnya tidak paham lapangan karena kalau dia paham lapangan dia tidak akan salah gitu ya atau dia menyerahkan sepenuhnya ke wilayah untuk menentukan siapa-siapa saja ini sepertinya tidak gitu ya memang karena ini urusannya pekerjaan pasti ada ijazah sebagai-sebagainya yang harus menjadi standarnya tapi juga mereka EG dan tim juga harus fair fakta di lapangan bahwa ada loh orang yang benar-benar berjuang di tahun 99 bahkan sebelumnya yang benar-benar Indonesia banget lagi-lagi karena ini tidak sesuai dengan kenyataan faktanya harus dengan begini-begitu dan banyak orang yang teriak-teriak saya menduga ini adalah sebuah apa ya namanya dibalik ini dibalik persiwa ini adalah sebuah letupan-letupan dari ketidakadilan gitu ketidakadilan saya menyebutnya karena saya meyakini kalau itu sudah baik itu sudah tidak ada protes maka bisa-bisa dibilang itu sudah keadilan itu walaupun tidak tercapai 100% tapi setidaknya warga itu tidak ribet dan ya udah boleh lah kira-kira gitu ya berikutnya nah ini dia jadi saya melihat perkembangannya saya diskusi dengan orang sana diskusi dengan pikiran saya diskusi dengan beberapa teman itu ya saya berpikir lagi ini sebenarnya pertempuran dari dua buah pihak ya antara kansiodan itu itu seakan-akan ada semacam kubu-kubu di belakangnya yang satu itu adalah pertempuran orang yang original NKRI saya menyebutnya begitu apa itu original dari mulai dia muncul ke permukaan dia sudah cinta dengan Indonesia dan sampai hayatnya sampai hari ini tetap mempertahankan ide-idenya pejuangannya untuk Indonesia jadi kalau track recordnya ya memang dia pejuang integrasi sejak dari dulu kira-kira begitu yang satu lagi itu tidak original jadi dari awal sampai sekarang itu berubah gitu ya tidak tetap konsisten dengan perjuangannya pro Indonesia nah seakan-akan itu agak agak bukan terpecah ya agak berpola lah gitu ya berpola jadi menciptakan semacam kubu-kubu tertentu dengan demikian sebenarnya itu tadi sudah dibahas Boy Riko itu udah elit gitu ya udah elit udah di bagian atas gitu nah itu dia sepertinya sedang berkonflik dengan rakyatnya dengan rakyat pejuang timur-timur gitu loh karena konon katanya yang berkembang di lapangan justru banyak yang berpihak kepada Kansio gitu kabar terbaru yang kami terima akan ada sebuah gerakan yang ingin mengembalikan pin gitu ya tapi itu entah isu atau tidak tidak tahu jadi berkembang yang seperti ramai sehingga seakan-akan berpola ini jadi ada dua kekuatan yang sepertinya sedang dalam sebuah pertentangan kita akan lihat mudah-mudahan tidak karena kalau sesama orang Indonesia cinta Indonesia mudah-mudahan tidak terjadi tapi yang pasti saya melihatnya bahwa ini seperti ada semacam konflik dua kubu yang pro Indonesia sejak dulu original gitu ya jadi trade recordnya bagus terus yang satu lagi adalah melawan atau versus adalah pro NKRI yang tidak original jadi kalau trade recordnya itu tidak tidak lurus saja gitu ada yang dulu begini begitu kalau yang satu lagi lempeng aja gitu loh nah pada waktu yang bersamaan ternyata yang pro NKRI ini yang trade recordnya lurus itu kebanyakan rakyat biasa akar rumput kenapa? karena mereka tahu itu loh karena mereka berjuang di hutan berjuang sebagainya tahu seperti apa gitu loh yang satu lagi konflik elite konflik elite ini adalah golong-golong atas yang hari ini sudah di atas yang dulu belum tentu dia trade recordnya tetap cinta dengan Indonesia atau tetap berjuang lurus seperti yang yang di bagian rakyat tersebut ini hanya tafsiran-tafsiran saya tafsiran kami melihat bahwa loh ini kok jadi seperti konflik begitu ya konflik antara elite dan rakyat berjuang sampai-sampai ini saya melihat dibuktikan dengan Lafayette Lafayette itu kan seniornya ya orang yang paham banget perjuangan yang ada di lapangan kira-kira gitu ya seperti-seperti kemudian dia berikan komentar-komentar yang melihat Erichel Guterres yang tadi sudah dijelaskan ya inilah yang terjadi sampai akhir Desember ini ya Desember ini sekitar dua minggu masuk minggu ketiga seperti apa kita doakan mudah-mudahan ini selesai dengan baik kembali ke normal gitu ya dan rakyat pejuang yang tidak memiliki suara banyak sampai di ekspos media ini harus diperhatikan kenapa sederhananya karena yang berjuang untuk timur-timur masuk ke Indonesia yang berjuang tetap stabil tetap konsisten pro Indonesia sejak dulu sampai hari ini itu masih banyak dan itu harus diketahui orang banyak terutama adalah pemerintah lah ada suara pesawat itu penceng benar ya saya ulangi ya ini harus diketahui oleh orang banyak rakyat ya rakyat yang ada di bawah ini banyak yang berjuang untuk Indonesia gitu sejak dulu harta darah dan sebagainya untuk Indonesia dan rakyat yang seperti ini harus tidak dibatasi aksesnya artinya adalah yang seperti ini harus mendapat penghargaan harus juga mendapat kesempatan bekerja untuk negara di BUMN malah saya berpikir bukan hanya 100 kalau bisa 1000 ini untuk menghargai bagaimana bentuk sumbangan kecintaan mereka terhadap Indonesia oke alanya kemana seperti apa nantinya apa yang mungkin terjadi di kalangan warga ekstrimrim atau pejuang integrasi di Indonesia Tenggara Timur kita akan dibahas lagi untuk di part yang ketiga ini tidak selesai sampai disini masih ada part lainnya oke terima kasih sudah menonton silahkan berkomentar silahkan di share dan silahkan di like dan satu lagi jangan lupa subscribe terima kasih atas perhatiannya kita bertemu lagi di part 3 di lain topik wadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam bahagia untuk kita semua nah semuanya terima kasih pada teman-teman sudah tetap setia di channel ini Timur Timur Files mari dukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen obrigado bara selamat menikmati selamat menikmati